Baik kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, alhamdulillahi waqafa Wassalatu wassalamu ala Rasulullah al-Mustafa Sayyidina ibn Ulana Muhammadin ibn Abdillah Alhamdulillah, ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwata illallah Ima ba'du Ibu-ibu yang dimulakan oleh Allah, alhamdulillah Di siar ini kita bisa mulai kembali Kajian Bahasa Arab kita Dan alhamdulillah kita masuk ke jilid kedua Alhamdulillah Jilid kedua ini di layar ini warnanya biru ya Tapi kalau yang aslinya warnanya puska Kemudian ibu-ibu sudah ada yang punya kitabnya Sudah Ustaz Alhamdulillah Yang belum punya sudah saya share di grup ya Jadi silahkan di download Sudah di print Alhamdulillah Oke Kita akan masuk ke bab yang pertama Bap pertama jilid dua ya Baik Haddar seawal Bismillahirrahmanirrahim Al-jumlatul fi'liyah Kita akan masuk penjelasan apa itu jumlah fi'liyah Jumlah fi'liyah ini sebetulnya sesuatu yang sangat Sangat mafhum Ibu-ibu sangat paham sekali dengan jumlah fi'liyah ini Karena sepertinya beberapa kali saya jelaskan Di beberapa kesempatan Tapi secara umum kita akan ulang Al-jumlatul fi'liyah Jumlah fi'liyah itu adalah Kalimat yang diawali dengan kata kerja Jadi kalimat bahasa Arab Ya tentu kalimatnya harus berbahasa Arab ya Karena kalau bukan bahasa Arab Nggak ada istilah ini Disebut kalimat fi'liyah Atau jumlah fi'liyah ketika dia diawali Jadi standarnya itu adalah diawali Dengan kata kerja Makanya disebut jumlah fi'liyah Ada lagi yang berikutnya namanya jumlah ismiyah Kalau jumlah ismiyah Clear ya Berarti dia diawali dengan Kata benda Berarti kalau kita sekarang bicara jumlah fi'liyah Berarti kita bicara kalimat yang diawali dengan kata kerja Berarti kalimat tersebut Di awalnya harus berupa kata kerja Jadi harus berupa kata kerja Nah kita akan masuk ke Mufrodat jadidah Ini adalah kata-kata baru Yang akan kita temui di halaman ini Atau di bab Dars pelajaran ini Yang pertama adalah Yajlisu Yajlisu ini adalah Fi'lun mubarak Ini adalah kata kerja Bermakna Sedang atau akan Artinya akan duduk Atau sedang duduk Yang kedua adalah Yakro'u Yakro'u Artinya Sedang membaca Atau akan membaca Kemudian yang ketiga adalah Yanamu Yanamu Sedang atau akan Tidur Sedang atau akan tidur Ini Fi'lun mubarak ya Kemudian yang keempat Yadhabu Yadhabu artinya apa? Sedang atau akan Pergi Sedang atau akan pergi Yang berikutnya Yadhabu Yadhabu artinya Sedang atau akan masuk Sedang atau akan masuk Yajlisu Yajlisu Lawan katanya Yajlisu berarti Keluar Sedang atau akan Keluar Kemudian Yadhu Yadhu Meletakkan Sedang atau akan Meletakkan Kemudian Yadhabu Yadhabu artinya Sedang atau akan Mengambil Sedang atau akan Mengambil Nah setelah ini baru Isim Ini isim As-Sahifatu Dia isim ya Kata benda Artinya Koran Atau majalah As-Sahifatu Artinya Koran Atau majalah As-Sahiru Artinya Kasur Artinya adalah Kasur Ad-Daulab Ad-Daulab Artinya Meja Ad-Daulab Artinya Meja Ada yang mengatakan Daulab ini Lemari Lemari Ad-Daulab Bimakna Lemari Jadi Memiliki Dua makna Bisa meja Bisa Lemari Fit Daulab Lemari Ro'ah Ini adalah Fi'lun maudin Ini adalah Kata kerja Lampau Artinya Telah Melihat Ro'ah Artinya Telah Melihat Mengapa Karena Kata kerja Lampau Fi'lun maudin Itu bermakna Telah Terjadi Kemudian Al-Khubzu Ini adalah Isim Artinya Roti Al-Khubzu Artinya Roti Al-Inabu Artinya Anggur Al-Burtuqol Al-Burtuqolu Artinya Jeruk 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 Baik Ini ada Delapan Saya akan Berikan Contoh Kalimat Yang pertama Saya akan Baca Kemudian Kita akan Coba Terjemah Dan Analisa Baik Anos Kita masuk Ke Anosu Kalimat Yang pertama Berbunyi Yajelisu Al-Ustadu Al-Kursi Yajelisul Ustadu Al-Kursi Yajelisul Ustadu Al-Kursi Artinya Adalah Sedang Atau Akan duduk Siapa Ustad Guru Al-Kursi Diatas Kur Kursi Kalau Terjemahan Bebasnya Itu adalah Ustad Sedang Duduk Diatas Kursi Tapi Ini menjadi Spesial Karena Kita ingin Membuat Jumlah Fi'liah Jadi Kata kerjanya Diletakkan Di awal Nah Berarti Ini adalah Contoh Dari Kata kerja Yang berada Di awal Yang merupakan Apa Namanya Definisi Dari jumlah Fi'liah Definisi Dari jumlah Fi'liah Oke ya Clear ya Oke Sekarang kita Ke bawahnya Silahkan dibaca Nanti silahkan Diterjemah ya Ibu-ibu ya Dan disebutkan Apa ini Jumlah Fi'liah Atau Ismiah Oke Kita minta Umi Safin dulu Umi Putri Safin Masih bingung Ustaz Ya Kero'ul Mu'adibul Kur'ana Sedang Membaca Mu'adib Sedang Membaca Al-Quran Ibu yang Bingung Apa Itu sudah Betul Barusan Iya Ibu mah Pura-pura Ini Ini tinggal Baca Iya Tapi Maksudnya Apa ini Kira-kira Ini Apakah Jumlah Ismi Atau Fi'liah Kalau Ismi Kan Kata Benda Fi'liah Iya Betul ya Ini adalah Jumlah Fi'liah Karena Diawali Dengan Kata Yang Merupakan Kata Kerja Nomor Dua Kita coba Bu Farida Apa ya Yang Yang Yanamul Mariboni Al-Sharir Yanamul Mariboni Al-Sharir Telah Mengambil Yanam Telah Yanam Sedang Sedang Mengambil Mariboni Yanam Sedang Tidur Sedang Tidur Di atas Kasur Ya Mariboni Apa ya Mariboni Dua orang Dua orang Yang Sedang Sakit Dua orang Sakit Sedang Tidur Di atas Kasur Ini kira-kira Jumlah Fi'liah Atau Ismiah Bu Fi'liah Ya Ini semuanya Jumlah Fi'liah Jadi semua ini Di naos ini Contohnya Ini adalah Jumlah Fi'liah Oke Kita lanjutkan Yang Berikutnya Syukron Bu Farida Bu Ade Murid-Murid Sedang Pergi Ke Madrasah Oke Jumlah Fi'liah Oke Betul Nomor Tiga Bu Maya Ya Ustaz Ya Yaskulul Yaskulul Muslimul Masjid Seorang Muslim Sedang Masuk Ke Masjid Oke Jumlah Fi'liah Betul ya Oke ya Clear ya Alhamdulillah Syukron Bu Maya Syukron Bu Ade Apa Ustaz Lanjut Berikutnya Bu Rita Yahruju Tobi Bu Mina Mustashva Ini Mustashva itu rumah sakit Bukan dok Eh Ustaz Iya Betul Ustaz sedang keluar Dari Rumah sakit Ustaz Berikutnya Umi Akrom Tadu'ul Ustaz Zatani Kalama Alal Maktabi Kedua Kedua Ustaz Meletakkan Polpen Di atas Meja Muntash Betul ya Oke Terakhir Siapa yang belum ya Bu Hani Bu Hani Mana Bu Hani Bu Hani kok Tadi sepintas ada ya Tiba-tiba menghilang Berarti Bu Umi Rafan Masih belum Nggak nih Ustaz Yang mana Ustaz Yang mana Ustaz Yang paling Akhir Anas Yang Tak khudut Tilmi Zatul Kutuba Fil Mak Sof Tak khudut Tilmi Zatul Kutuba Fil Mak Sof Artinya Ustaz ya Iya Apa nih Ustaz Sedang mengambil Sedang mengambil Oh sedang mengambil Tilmi Zatul Berarti Murid Eh apa Ya bukan Apa Ustaz Lupa Ustaz Sedang mengambil apa Siswi 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 Sedang mengambil Buku Iya Di Di Apa Ustaz Kantin Atau Nambil buku di kantin Iya Maksudnya kantin itu Kalau di kantin sekolah itu ada buku Ada Koperasi 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 sekolah Baik Ibu-ibu yang dirahmati Allah Dinas ini ada delapan kalimat Delapan Delapannya itu merupakan jumlah fi'liyah Jumlah fi'liyah itu apa Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja Sesimpel itu Sesederhana itu Jadi kalau ibu menemukan ada kalimat Diawali dengan kata kerja Berarti itu pasti jumlah fi'liyah Sekarang kita akan bicara kelebihan dari jumlah fi'liyah Siapa diantara ibu-ibu yang tahu kelebihan dari jumlah fi'liyah Dari segi kemudahan menyebutkan jumlah subjeknya Dari segi kemudahan menyebutkan jumlah subjeknya Ada yang tahu ibu-ibu Halo Silahkan ibu-ibu Tadi ibu yang bilang tahu siapa Gak tahu Gampang banget bu Apa itu Kalau kita berhatikan Subjek Kita bicara subjek berarti fa'il ya Fa'il di kalimat ini Berapapun jumlahnya Itu tidak terpengaruh dengan Apa Kata kerjanya Mohon maaf ya Kebalik justru Kata kerja Di dalam jumlah fi'liyah Itu tidak terpengaruh dengan jumlah subjeknya Berapapun jumlah subjeknya Kata kerjanya cuma satu Ya kan Bilmithal Yatadihulmakor Kita akan coba Kita akan coba buatkan contohnya ya Ini kita ke word Kita akan perlihatkan Ke ibu-ibu Betapa mudanya Dan simpelnya Jumlah fi'liyah Baik ibu-ibu sudah Melihat word Yang saya tampilkan Sudah ustaz Oke Kita menggunakan Satu kata saja ya Jelisul ustadzuh Alal kursi Ibu-ibu semua sudah tahu artinya kan ya Ibu-ibu Mudah-mudahan masih ingat dengan Istilah mu'anas dan jama' ya Kita akan coba mu'anaskan Apa yang dimu'anaskan Ustadz Kita akan mu'fanah dan jama'kan Kita duakan dulu ya Ustadznya menjadi dua ya Berarti apa Al-Ustadz Ustadzani Ustadzani dulu ya Ustadzani 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 dulu deh Ustadz Gemusana dulu Nah menurut ibu-ibu Kira-kira Kata kerjanya Menjadi berapa Tetap satu atau dirubah juga Jadi dua Tetap satu Nah itulah yang disebut kemudahannya Jadi kita gak repot-repot Membuat dan mengubah kata kerja Karena mengubah kata kerja itu Cukup rumit Nanti kita akan buktikan ya Misalnya Ustadznya kita ganti Menjadi banyak jama' Apa jama' dari Ustadz Asa 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 Al-Asa 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 Asa 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 Nah kira-kira Diisi berapa ini Satu kata kerja Diisi juga banyak Kata kerja Satu Ya Jeli Satu Mudah banget kan Ya Jeli Betapa mudahnya Dan simpelnya Kalau kita meletakkan Kata kerja itu di depan Kita gak akan repot-repot Mengubah Mengubah ini Karena Kalau kita sedang berbicara Orang-orang Arab itu Kebanyakan menggunakan begini Supaya tidak repot Mengubah Mulut mereka Karena Perubahan Perubahan kata kerja itu Mempersulit mulut sebetulnya Yang berikutnya Kita akan Jadikan ke Ustazah Tadi kan Ustaz Sekarang Ustaz Al-Ustaz Datu Al-Al-Kursi Al-Ustaz Datu Al-Kursi Akhir-akhir ini Diisi apa Ibu-Ibu Satu atau dua Tetap satu Tetap satu Tetap satu ya Cuman karena dia perempuan Kita bedakan Kalau laki-laki pakai Iya Perempuan pakai Tak Pakai tak Al-Jelisul Ustaz Datu Al-Al-Kursi Sekarang kalau Al-Ustaz Datani Dua Ustaz Datani Al-Al-Kursi Dua Ustaz Sekarang Nah kira-kira pakai apa Tajel silu Tajel isu Tajel isu Iya kan Gampang kan Kalau Ustaz Banyak Ustaz Jadi Ustaz 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 Datu Al-Al-Kursi Tajel isu Masih Menggunakan Apa Tajel isu Sesimpel itu Dan sesederhana itu Gitu Nah Inilah salah satu Keunggulan dari Jumlah Fe'liya Cukup meletakkan Kata kerja di depan Subjeknya terserah Fe'liya terserah Gitu ya Bayangin Kalau ini Dirubah menjadi Jumlah Ismiya Jadi jumlah Ismiya Misalnya Akan jauh lebih Sulit dan Lebih Ribet Kompleks Lebih kompleks Ya Kita akan coba Copy paste aja Di awal Untuk yang pertama Masih biasa Al-Ustaz Kata kerja berada di tengah Berarti jadinya Kata kerjanya Berada di tengah Atau dengan kata lain Bu Umi Savin Isimnya Isimnya Kata bendanya Subjeknya ada di depan Gitu ya Ini namanya jumlah Ismiya ini Umi ya Ismiya Iya Kan Sekarang Asatidhu Kita copy paste aja Biar lebih cepat Ya karena Banyak Berarti ya Jelisu Pun demikian dengan Usada Akan ada penyesuaian Dengan pola yang Hampir sama Saja Lisu Kan Kalau dua Sama Tinggal diganti Alif Tinggal ditambah Alifnya ya Tadi ya Saja Saja Lisu Ustadzat Nah ini yang agak bikin Mules itu Kalau Ustadzat Itu adalah Pake Jelis Beda ya Ya Jelis Kenapa beda Iya Itulah Nah itu Kalau kita Berbicara dalam kalimat Itu bikin kita Kepreset gitu Bikin lidah Keseleo Kalau ditulis Kelihat gampang kan Nah ini yang sebelah kanan Ini adalah jumlah Yang sebelah kiri Ini adalah jumlah Ismiyya Jadi kita kasih keterangan Biar ibu-ibu Makin mantap Jumlah Tul Fi'liya Kalau yang sebelah sini Ini adalah jumlah Tul Ismiyya Insya Allah jumlah Ismiyya akan dijelaskan Di bab Keenam Sekarang juga Silahkan Bu Ratih Tadi itu Kenapa yang Ustadzat Yang dijumlah Ismiyya Jadinya Ya Apa Ya Lisna Iya Ya memang begitu Ada pola Ini pola Ini namanya Wazan Wazan sorof Jadi sorofnya itu Begitu Jadi Paling beda Memang Berarti Kalau misalnya Di kata kerja lain Misalnya Yaduhulu Yaduhul Nah Yaduhul Nah Gitu Insya Allah Bentar lagi Kita latihan ya Kita latihan Nggak afdol Kalau kita Nggak latihan ya Kita coba deh Ibu-ibu Biar Makin lancar Ini kalau Mau ditulis Silahkan Mau di Capture Screenshot Silahkan Nanti insya Allah Saya share Berupa PDF-nya Ke ibu-ibu Jan Tidak 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 Terima kasih. Terima kasih. Atau kita berpindah dulu. Terima kasih. Terima kasih. Al-Qa'idah. Al-Qa'idah. Al-Qa'idah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Itu syarat terkecil. Kenapa? Contoh begini, ibu-ibu ya. Misalnya kalimat yang pertama nih. Kita potong huruf jarnya. Bisa? Bisa. Ya jelisul ustadu. Ustadz sedang duduk. Sah enggak? Sah sebagai kalimat. Sah sebagai kalimat. Ya kru'ul mu'adibu. Mu'adib sedang membaca. Sah? Sah sebagai sebuah kalimat. Yanamul maridoni. Dua orang yang sakit itu sedang tidur. Sah sebagai kalimat. Yadhabut talamid. Siswa-siswa lagi pergi. Sedang berpergian. Sah sebagai sebuah kalimat. Dan seterusnya. Jadi sah ya. Minimal terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah sekarang kita coba tutar. Ini dilatihan, bu. Ini ada latihan. Awil al-jummal al-atiyata ilal-jummalatil fi'liya. Ubahlah. Kalimat di bawah ini menjadi jumlah fi'liya. Ubahlah kalimat di bawah ini menjadi jumlah fi'liya. Jadi ini jelas jumlah ismiah ya. Lima kalimat di sini itu jumlah ismiah. Karena diawali dengan isim. Kita akan ubah menjadi jumlah fi'liya. Siap ibu-ibu? Ya siap-siap. Enggak siap. Siap-siap gak siap. Berarti yang pertama, Umi' Safin. At-tolibu yanamu ala sariri. Jadi, yanamu at-tolibu ala sariri. Masya Allah. Muntas. Betul ya? Betul kan? Betul. Masya Allah. Masya Allah. Nomor dua, Bu Rita. Al-Ustaz Datu Tadhabu Ilal Madrasati. Menjadi Tadhabul Ustaz Datu Ilal Madrasati. Masya Allah. Muntas. Sekarang, nomor tiga, Umi Akram. Nomor empat, ini ada kesalahan ya. Ini harusnya yasta'ir. Harusnya pakai iya. At-til midhu yasta'ir. Ini pakai tak salah ya. Jadi mohon dimaafkan. Jadi nanti bacanya pakai iya. Nomor empat siapa ya kira-kira ya. Nomor empat, Bu Farida deh. yasta'iru, ne? At-til midhu yasta'iru kutubah fil maktabati. Jadi yasta'iru til midhu kutubah fil maktabati. Oke, betul ya. Oke, betul ya. Nomor lima. At-tabi, Bu Yakhrujo ini kita pilih siapa ya. Bu Maya. At-tabi, Bu Yakhrujo minal mustaswa. Yakhrujo, Yakhrujo, At-tabi, bu minal mustaswa. Betul ya. Mudah sekali ya. Mudah sekali. Oke, ini kita bisa tinggalkan. Kita ke Word lagi ya. Kita ke pendalaman di Word. Oke. Sekarang saya kasih tiga contoh. Tiga ya. Kebanyakan nggak tiga ya? Kita kasih tiga contoh. Yang mudah banget deh. Kita pakai jumlah minimal ya. Jumlah minimal jumlah fi'liyah. Misalnya tadi, Yad Khulul Muslimu. Muslim itu sedang masuk. Yang kedua, Misalnya, Yakhrujul Ustadu. Terakhir, Yana Muttalibu. Oke. Ibu-ibu tahu tugasnya apa? Tugasnya adalah Ubahlah kalimat di atas Menjadi Satu Musana Mendajijamak Dan menjadi mu'anas. Dan Dari jumlah fi'liyah Menjadi Jumlah Jadi jumlah fi'liyah Menjadi Menjadi Jumlah Ismiyah Gampang banget kan ya Ibu-ibu ya Ibu-ibu, alo Ya, dicoba Ustad 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 Tinggal ditukar posisinya Dan tadi ya Pakai Pedoman yang kayak disini Nah Kita akan Perkecil Ada yang Mau langsung Mencoba Lepas 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 Gak pake Gak pake Ini Menulis dulu Musana Belum siapa ya Kan ada Tujuh Muslim Ustad Kurang Halo 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 Iya, Bu Kurang ke bawah Itunya Bu Ade Mau nyoba langsung Bu Ade Ustad Coba Coba ya Oke Diubah menjadi Musana Iya Yad Yad Ghulul Muslim Muslimani Jadi Yad Ghulul Muslima Muslimana Okay Yang nomor tiga Menjadi Musana Menjadi perempuan Menjadi perempuan Menjadi perempuan berarti Tadkulu 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 Muslimatuh Tadkulu Muslimatuh Sekarang diubah Menjadi Menjadi Jumlah ismiah Jadi jumlah ismiah Salah satu aja Salah satu Muslimatuh Berarti Al Muslimatuh Al-Muslimatuh Perlu Itu berarti ya Tadkulu Tadkulu Balik aja Al-Muslimatuh Betul ya Gampang banget kan Mikir Pakai mikir Ustaz Oh iya memang Memang ini Ini Bikin lapar ini Karena mikir Bikin lapar Mau makan Ustaz Udah puasa ya Kamis Al-Muslimatuh Gampang banget kan Kalau Kalau dikerja Kalau dijadikan PR Saran saya Dilengkapi Jadi 12 ya Kayak ini 6 jumlah Vilia 6 jumlah ismiah Nanti kalau jadi PR ya Sekarang kita Yang penting Kita Faham dulu Nomor 2 Tadi siapa yang belum ya Bu Silvia belum ya Kayaknya ya Bu Belum Ustaz Amir Ravan coba Yang Yakhrujul Ustaz Yakhrujul Ustaz Musananya Yakhrujul Yakhrujul Mustadzani Mustadzani Yakhrujul 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 Zuna Asatib Asatib Yakhrujul Yakhrujul Ustaz Yakhrujul Takrujul Takrujul Ustaz Zatuh Yang D-nya Isminya Kustazu Yakhrujul Al-Ustaz Al-Ustaz Yakhrujul Sebel ya InsyaAllah Matas Yanamut Tolibu Yang terakhir Siapa yang belum ya Tadi Bu Hani Mana ya Bu Farida Boleh Jadi Yanamut 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 Atolibani Ya betul Yanamut Tolibani Muntas Yanamut Atolisaimi Gitu Sekarang jadi Jama Yanamut Yanamut Atolibu Atolibuna Muntas Ya Muntas Terus Yang C-nya Yanamut Eh Tanamu Atolibu Batani Satu Satu aja Boleh Kalau mau dua Juga boleh Mau yang mana Ini Tanamu Atolibu Tolibat Tolibatani Bebas Tolibatani Bisa Bisa kan Bisa Bisa Atolibu 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 Yanamu Gitu Oke Muntas Betul ya Easy ya Ini ya Nanti yang Agak-agak kurang easy Itu kalau sudah Dilengkapi Kayak ini Ini Nanti harus banyak Bertanya Ini Harapnya easy Easy Sahlun Ini Alal kursinya Coba saya Hapus Jolo Biar Ibu Distract Dengan Alal kursi Biarin aja Nggak Oke Airnya Tiga ini Aja ya Sahlun Nanti saya Share ke Ibu-ibu Gitu Di grup Di pdf Kemudian Kita balik Lagi ke Kitab Karena kita Harus Memanggung Kitab Wittro Sumatarjim Ilal Lugatil Indonesia Sekarang Tugasnya Membambaca Dan menerjemahkan Ini ke Bahasa Indonesia Ada lima Oke Kita mulai Lagi Kemiakrom Kemiakrom Yang pertama Halaman Halaman Tiga Ami Akrom Ya Ya Do'ul Mudarrisul Masabiha Masabiha Fit Daulab Terjemahkan ya Ustaz Guru itu Sedang Meletakkan Masabiha 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 Jama dari Lampu Oh Lampu Guru itu Sedang Meletakkan Lampu Di atas Meja Ya Di atas Meja Atau Di dalam Lemari Ya Oh di Lemari Boleh Lanjut ya Cukup Satu aja Yang berikutnya Tadi yang belum Siapa ya Kayaknya Saya Lupa ya Ini sebetulnya Ada Ada tiga ya Iya Dilanjut Bu Umi Akrom Dilanjut lagi Itu kan Ada perubahan ini Kata kerja Dirubah Dirubah ke apa Menjadi Ro'ah Tadi kan Ya Sekarang Yang Ro'ah 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 Melihat ya Yaro ya Boleh Boleh Ro'ah Bebas Ro'ah Tetap ya Ustaz Betul Ro'ah Al-Mudarrisu Al-Masabiha Fil Fiddaulab Guru itu Sedang Melihat Lampu-lampu Di dalam Lemari Di lemari Yang ketiga ya Ustaz Yang ketiga Guru itu Sedang Mengambil Lampu-lampu Di dalam Dari Lemari Di dalam Lemari Oke ya Syukran Yang berikutnya Coba Bu Maya Itu ada Tiga ya Tiga kata Tiga perubahan Subjek Dokter 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 Sedang keluar Dari rumah sakit Yakhrujul Mumar Ridu Minal Mustashfa Perawat Laki-laki Sedang keluar Dari rumah sakit Yakhrujul Mardo Minal Mustashfa Oh Jamaat Dari orang-orang Sakit Iya Ya Sedang Apa Orang-orang Sakit Sedang keluar Dari rumah sakit Masya Allah Mumtaz Syukran Mumaya Syukran Syukran Apaan Ustadz Nomor Tiga Bu Rita Boleh Bu Rita Yakru Muadibuna Kur'ana Filmasjidi Muadibuna Bukan guru Apa namanya Ustadz Pembina 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 Sedang membaca Kur'an Di masjid Yakru'u Sulabul Kur'ana Filmasjidi Sedang membaca Kur'an Di masjid Al-Mudar Risuna Yakru'u Al-Mudar Risuna Kur'ana Filmasjidi Al-Mudar Risu Siswa-siswa ya Guru-guru Pemburu-guru Sedang membaca Kur'an Terima Masya Allah Muntaz Terus Siapa yang belum ya Umi Safin tadi sudah belum ya Iya Umi Safin deh Boleh Tak kulut Tak kulut Tolibatul Hubza Tak kulut Tak kulut Tak kulut apa ya Kulut Sedang makan Sedang makan Sedang makan Tolib Tolib itu Guru ya Ustaz Ya Maknya guru Tolibat itu Bukan Tolibat itu Siswi-siswi Siswi Siswi-siswi Sedang makan Di kantin Ups Kemudian Tak kulut Tolibatul Ya Inap Siswi-siswi Sedang makan Anggur Tak kulut Tolibatul Burutu Kola Siswi-siswi Sedang makan Jeruk Syukran Terakhir Khubza Tadi apa Roti Kantin Katanya Kantin Roti Ya Roti Ya Allah Saya juga Tidak 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 Cocok Makan Di kantin Cocok 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 Tapi Al-Fubzator Roti Kalau begini Jadi ingat Cara menghafalnya Ada Kasus Ya Itu Namanya Apa Learning By Doing Jembatan Keledai Jembatan Keledai Katanya Begitu Jadi Cara Menghafal Itu Kalau Mau ingat Itu Pakai Jembatan Keledai Jadi Mengaitkan Itu Dengan Peristiwa Dengan Cocok Fologi Dicocokkan Jadi Ini Jadi Cepat Afal Nomor Lima Terakhir Bu Adi Tadi Sudah Belum Ya Boleh Bu Adi Yashrobul Marudol Yashrobul Marudol 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 Yashrobul Marudol Marudu Itu Desain Marudol Marudu Marudu Oh Kitab yang lama Alif Bengkok Bengkok Yang 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 Gak 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 Oh Yashrobul Maril Maril Bu Dawa Sedang Seorang Seorang yang sakit Sedang minum Dawa 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 Belum mencari Dawa Dawa Obat Sedang minum Obat Yashrobul Yashrobul Maril Dula Ma'a Seorang yang sakit Sedang minum Air Air Putih Yashrobul Maril Dula Asiro Orang yang sakit Sedang Minum Asir Itu Apa ya Asir Jus Jadi Orang yang sakit Sedang minum Jus Baik Saya kira cukup Pelajaran kita Bukan depan Kita masuk Fil-fail Ini Sedikit Singkat Ini ada Alaman 2 Tadi kelewat Ini ada Ayat dan hadis Ini yang pertama Ini adalah Contoh Ayat atau hadis Yang menggunakan Jumlah Fil-liya Disini ada Yang pertama Wanada Ashabun Nari Ashabal Jannah Wanada Ashabun Nari Ashabal Jannah Penduduk Neraka Memanggil Penduduk Serga Ini jumlah Si aliyah Kemudian ada Lagi Wa'id Qala Rabbuka Lil Mala'ika Ingatlah Ketika Telah Berkata Qala Rabbuka Ini jumlah Fi'liya Tuhanmu Telah Berkata Kemudian Yang ketiga Wa'khala Qallahu Allah Menciptakan Ini menggunakan Jumlah Fi'liya Juga Fil-nya Di depan Kemudian Yubusiru Ahadukum Al-Qadha Fi'ayni Akhi Ini Kalau dalam hadis itu Mirip Mirip Pribahasa Gajah Di pelupuk Manta Tidak Tampak Sedangkan Semut Semut Di sepan Tampak Yubusiru Rahadukum Salah Seorang Di antara Kalian Mampu Melihat Hal Kecil Kodha Itu Kalau dalam Bahasa Jawa Kotoran Mata Kotoran Mata Di Mata Saudaranya Jadi Salah Seorang Di antara Kalian Mampu Melihat Celah Atau Aib Di Wajah Saudaranya Tapi Lupa Dengan Aib Yang Ada Di Mata Atau Dia Sendiri Kemudian Yang Kelima Yuhib Allah Allah Mencintai Yuhib Allah Allah Mencintai Ini Semua Adalah Contoh Dari Jumlah Baik Sampai Disini Sebelum Kita Akhiri Kita Tutup Jika Tidak Ada Jadi PR PR Tidak Share Setelah Beres Kajian Ini Kita Akan Share Silahkan Dikerjakan Sebagai Latihan Saja Jadi Tidak Boleh Terlalu Jadi Beban Terlalu Jadi Beban Tidak Mengerjakan Pekan Depan Terus Absen Lagi Nanti Terlalu Terlalu Jadi Biasa Kalau Lupa Sudah Insyaallah Bukan Jadi Persoalan Besar Oke Kita Akhiri Ada Pertanyaan Nanti Cukup Kita Akhiri Dengan